Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi ke channelku Ika Merdatilah Di video kali ini aku akan membagi resep Yang lagi viral Yaitu nasi telur Ini nasinya beneran wangi banget Terus bikinnya pun juga gampang Buat teman-teman yang penasaran Gimana aku cara bikinnya Dan apa aja sih bahan-bahannya Tonton terus ya video ini sampai akhir Dan jangan lupa seperti biasa Untuk klik tombol subscribe yang di bawah Bantu channelku agar terus berkembang Oke bahan-bahan Yang kita butuhkan disini Aku udah siapin semuanya Disini aku ada Satu buah kentang Kemudian ada Dua buah wortel karena ini ukuran Kecil aku pakai dua Kalau besar bisa pakai satu ya Kemudian ada dua sosis sapi Telur secukupnya Nah di resep ini Aku akan pakai empat telur Lalu ada dua kap beras Kap bawaan magicom ya Kemudian ada tiga siung bawang putih 600 ml air Satu sendok makan kecap asin Satu sendok makan saos tiram Dan ada satu sendok makan kecap manis Kemudian ada dua sendok teh garam Dan setengah sendok teh lada bubuk Untuk resep lengkap Aku akan tulis semua di deskripsi ya Langkah pertama aku akan cuci bersih dulu berasnya Kemudian setelah berasnya bersih Nanti aku akan rendam pakai air Sembari kita melakukan Step-step lainnya Nah disini aku akan potong-potong wortelnya Potong dadu aja Kemudian aku juga akan potong-potong kentangnya Aku potong dadu juga Selanjutnya aku akan potong-potong sosisnya Dan aku juga akan iris bawang putih Boleh dicincang ya Untuk bawang putihnya Nah ini semua bahannya sudah aku potong-potong Selanjutnya kita akan ke step berikutnya Yaitu kita akan menumis semua bahannya Tama-tama aku akan panaskan secukupnya minyak Kemudian aku akan goreng sosisnya terlebih dahulu Kemudian aku akan masukkan kentang dan wortelnya Kita tumis barang Dan sekiranya sampai setengah layu aja ya teman-teman Nah setelah itu Aku akan masukkan irisan bawang putih Kita tumis Gak perlu sampai bawang putihnya mateng banget ya teman-teman Cukup sampai dia mengeluarkan aroma aja Kemudian masukkan 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan saus tiram Dan 1 sendok makan kecap manis ya Tambahkan juga setengah sendok teh lada Dan 2 sendok teh garam Kita aduk sampai rata Kemudian tambahkan 600 ml air tadi yang sudah kita siapkan Dan kita tunggu sampai airnya ini mendidih ya teman-teman Nah ini tadi udah mendidih Sekarang kita bisa angkat Selanjutnya aku akan siapkan Magikom atau teflon Magikomnya Lalu aku masukkan Bahan tadi yang sudah kita buat Kedalam teflon Magikom Selanjutnya aku akan tambahkan Dengan beras tadi yang sudah kita rendam Kita buang airnya Lalu kita pindahkan kedalam Magikomnya Selanjutnya kita akan kasih telur di atasnya Disini aku pakai 4 telur aja Setelah semua telurnya masuk Sekarang kita akan langsung tutup Dan kita pencet tombol cook Kita masak sampai matang ya Nah ini udah matang Penampakannya akan seperti ini Wangi banget teman-teman Dan menurut aku rasanya sedikit mirip nasi goreng ya Cara penyajiannya Kita akan hancurkan telurnya Dan kita ratakan bersama nasinya Nah ini dia hasilnya Nasi telur tadi yang sudah kita bikin Ini rasanya wangi banget dan enak Jadi teman-teman jangan lupa cobain resep viral kali ini ya Oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya